Intro 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 Kalau kalian mendengar kata Jepang, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Apakah anime? Atau Gunung Fuji? Atau SCB48? Atau mungkin malah Hiwami kami, Sokasa Aoi, atau Emi Fukada? Kalau tiga nama terakhir yang anda ingat ketika mendengar kata Jepang, saran saya sih cuma satu, Sobat Boss! Jepang memang punya banyak julukan, tapi ada satu yang cukup terkenal, yaitu Negeri Matahari Terbit. Tapi pernah nggak sih kepikiran sama kalian, kenapa ya dijulukinnya Negeri Matahari Terbit, bukan Matahari yang lain? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mundur jauh ke zaman dulu kala. Zaman di mana Jepang, belum menjadi Jepang yang kita kenal seperti sekarang. Jadi, dulu di sekitar Rabat Kena Masehi, ada sebuah klien di Jepang bernama Klien Yamato. Dimana di masa itu, Klien Yamato adalah klien yang paling dominan, bahkan menguasai Jepang. Karena dominasinya itu, Jepang di masa itu dikenal bukan dengan Jepang, tapi Wakoku. Eh, Loko Wakoku, bukan Yamato. Yang lagi berpuasakan Klien Yamato, bukan Klien Wakoku. Apa? Karena dulu orang Jepang merewakan, mirip Wadoyok. Jadinya, mereka terinspirasi dari Wadoyok, bukan dari Klien Yamato. Jadi gini, Bray, Yamato itu punya bentuk kanji kayak gini. Kalau kalian pernah belajar kanji, kanji itu kan punya beberapa cara penyebutan. Nah, kurus belakang dari kanji kedua, di tulisannya Yamato, itu punya banyak banget cara pembacaan. Bisa dibaca O, bisa dibaca Yawa, bisa dibaca Ai. Ah, banyaklah pokoknya mas. Nah, salah satu cara bacanya adalah Wa. Sehingga orang-orang, terutama orang Cina, yang emang setangga aneh sama Jepang, menyebut Jepang dengan Wakoku. Koku sendiri memiliki arti negara. Penggunakan Wa ini sendiri, masih digunakan sampai sekarang, untuk menggambarkan atau menunjukan benda, yang memang orisinil dari Jepang. Seperti contoh nih, ruangan bergaya Jepang itu disebut washiro. Makanan Jepang itu disebut wasshooku. Makanan tradisional Jepang disebut waagashi. Pakai anak Hai Jepang disebut wafuku. Kuyo nasas Jepang disebut wakakakakatakatakatak. maaf, yang terakhir cuma bercanda, jangan dokter oke kembali ke jalan utama cerita nah jadi, waktu zamannya klien Yamato ini, China emang lagi maju-majunya, mulai dari sastra teknologi, jumlah pengetahuan lainnya China lagi keren-kerennya lah hal itu bikin pangeran Shotoku yang pada saat itu mimpin Jepang offense berat sama China semacam otak garis keras gitu lah karena kekagumannya itu pangeran Shotoku banyak mendownload segala hal dari China salah satunya adalah agama Buddha nah, saat ketika pangeran Shotoku sedang rajin-rajinnya mendownload segala hal dari China ke Jepang inilah dia menyadari bahwa orang-orang China banyak yang menyebut Jepang bukan dengan Wakoku tapi dengan Nihong yang memiliki arti negeri asal matahari orang-orang China menyebut Jepang dengan sebutan negeri asal matahari tidak lain dan tidak bukan adalah karena posisi geografis Jepang yang berada di timur China sehingga orang China menganggapnya matahari terbitnya dari Jepang pangeran Shotoku yang baru sadar kalau orang China menyebut Jepang dengan Nihong merasa kalau sebutan Nihong ini keren dan kece juga nih kalau dipakai secara resmi sebagai nama negara akhirnya pangeran Shotoku pun kontak mimpinan China saat itu Kaisar Tsui Bro, bro denger-denger orang-orang itu nyebut negara aneh Nihong, bro ya, ibl keren, bro boleh ya aneh pakai buat nama resmi itu, Nihong boleh ya, bro ntar aneh pinjemin Tama Gochi, bro PSD ntar aneh pinjemin PSD Kaisar Tsui saat itu enggak mengizinkan Jepang menggunakan nama Nihong dengan alasan bahwa surat yang dikirimkan pangeran Shotoku dianggap kurang sopan oleh Kaisar Tsui penyebabnya karena di akhir surat yang dikirimkan pangeran Shotoku pangeran Shotoku menulis dari putra surga di negeri di mana matahari terbit pada putra surga di negeri di mana matahari terbenam Kaisar Tsui menganggap bahwa dengan pernyataan seperti itu Jepang malap dirinya sejajar sama Cina dunia tidak butuh dua matahari cukup anak aja yang bisa lebih dari dua matahari mah sama kayak istri aja satu aja mungkin itu yang saat itu ada di pikiran Kaisar Tsui diiring waktu berjalan dinari Tsui digantikan oleh dinasti Tang dan Cina dipimpin oleh Permaisuri Wu Zet Yang yang mana merupakan satu-satunya Kaisar wanita dalam sejarah Cina seperti kebanyakan wanita pada umumnya Permaisuri Wu Zet Yang ini enggak mau ribet dengan urusan nama doang akhirnya beliau mengizinkan Jepang menggunakan kata Ni Hong yang mana akhirnya digunakan sampai sekarang terkait hal ini juga ada sumber lain yang mengatakan bahwa penetapan nama Ni Hong tidak ada sangkut kautnya dengan pergantian Kaisar di Cina melayangkan pada tahun 645 Masehi menurut sejarah Jepang buah kudeta istana di Jepang menyebabkan diperkenalkannya Reformasi Taika atau perubahan besar Reformasi ini dimaksudkan untuk lebih mengusahkan pemerintahan dan menghilangkan kepemilikan pribadi atas tanah dan menempelkannya dibawa dari pemerintah terpusat dengan rakyat langsung tunduk pada tahta sebagai bagian dari Reformasi ini Ni Hong di mana keduanya memiliki arti asal matahari dan Dai Ni Hong yang memiliki arti Jepang Raya digunakan dalam dokumen diplomatik sebagai pengganti wak versi sejarah mana yang benar enggak terlalu penting lah ya yang penting sekarang kita sudah tahu bahwa penyebutan Ni Hong ini ternyata berasal dari orang-orang Cina Demikian penjelasan singkat mengenai asal-muasal julukan negeri matahari terbit untuk Jepang Kalau menurut kalian ada kesan fakta sejarah atau kritik mengenai cara penyampaian silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih sudah buang-buang kuota menonton channel ini Sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax